Hai cantik di rumah ketemu lagi dengan channel kami Masak Yuk ikutin dapur kami hari ini keluarga kami mau memasak singkong Thailand ala keluarga kami bahan utama yang kita siapkan antara lain singkong yang udah dikupas bersih dicuci panili daun pandan dan juga sedikit garam setelah singkong yang sudah mateng rampok nanti kita akan angkat ditiriskan terus kita menyiapkan bahan-bahan buat pelanya antara lain gula santan kelapa dan juga garam tepung maizena sedikit tepung beras dan ditambahkan dengan susu putih pertama kita mau memasukkan singkong yang udah disiapkan dua 3 batang daun pandan kita iker kita lilir supaya tidak melajur singkong kita masukkan daun pandan tambahkan sedikit garam garam lalu kita memasukkan gula pasir atau gula putih kita masukkan tidak perlu banyak karena ini buat singkong 4 sendok makan gula putih buat rebusan singkong lalu kita memasukkan singkong ke dalam water yang udah disiapkan kita rebus sampai empuk atau sampai mateng nanti kita kalau sesudah mateng diangkat ditirisin lalu diguyur dengan pla dan planya nanti ditabur dengan keju parut ataupun meses terserah mau pakai keju parut boleh meses pun juga boleh sekarang kita tunggu sampai dia empuk sambil menumbuh sampai empuk kita akan menyiapkan akan menyiapkan yang cara membuat planya kita mempersiapkan gula garam gula garam dulu utama ini juga sama kita taruhin daun pandan yang udah dicuci bersih kita memasukkan ke panci panci gula terus selanjutnya kita didihin sampai mendidih setelah itu saya akan mempersiapkan adonan santan dan juga tepung kita tunggu sampai singkong empuk atau runa ini udah wangi air gula dan juga daun pandan jangan lupa kita menaruh panili di dalam air calon dan juga menaruh panili di tempat singkong yang sudah direbus ini tinggal menunggumpuk daun pandan panili garam dan juga gula putih ini sudah kelihatan mendidih saya mau mengencerkan susu kita tuang ke mangkok kita tuang ke mangkok tepung maizena tidak perlu banyak-banyak tira-tira tepung maizena 3 sendok makan kita tambahkan dengan tepung beras 2 sendok makan kita memasukkan santan yang sudah disiapkan kita aduk kita aduk ini buat pelanya ya bu air yang calon buat pelah udah itu ibu-ibu yang cantik barangkali makan singkong rebus semuanya makanya kita akal akalin buat keluarga makanan yang menarik membuka selera anak atau keluarga rasanya lebih enak nanti ibu-ibu mencoba ya masak singkong Thailand ala keluarga kami supaya rasanya lebih menarik walaupun singkong tapi kalau kita bisa mengolahnya rasanya menarik dimiliki juga enak kita mau masukkan yang tepung maizena susu sudah di encarkan santan kita aduk pelan-pelan kalau sudah mendidih nanti kita angkat ini pelanya ya bu ya udah bau wangi daun pandan garam santan tepung maizena tepung beras dan juga susu putih kita aduk sampai mendidih lebih lama lebih bagus namanya pemasangnya lebih tanam dan tidak mudah basi ini udah kelihatan cantik ya bu ya setelahnya kita tinggal menunggu singkong mateng atau singkong ulai empuk ternyata singkong belum kelihatan empuk kita menambahkan sedikit garam karena kadar keasinannya kurang tadi udah saya cicipin tambahkan garam sedikit kita aduk lagi sampai tanah singkong kalau kita bisa menolahnya ibu-ibu ya nanti pasti rasanya lebih enak dan juga menarik dilihat mata kita menambahkan gula karena tadi yang ditaruhin gula baru singkong rebusnya sambil menunggu dan menengok singkong yang udah saya rebus masih belum mateng kita tunggu sejenak ini Vla sudah kelihatan jadi tapi saya menginginkan biar supaya dia mendidih lebih tua lebih bagus masaknya biar hasilnya maksimal silahkan mencoba ibu-ibu di rumah membuat singkong Thailand ala keluarga kami pasti rasanya enak mudah-mudahan ibu cocok dengan resep yang saya buat bikin dan juga emas-emas barangkali pengen mencoba membuat resep dari saya mudah-mudahan cocok buat emas-emas yang lagi buka YouTube kami channel masak yuk ini kelihatannya sudah mateng ini plak udah kelihatan menggumpal-gumpal sekarang kita matikan ini udah langit enak langitnya sudah jadi sekarang saya mempersiapkan keju parot atau mesis kita mempersiapkan keju parot atau mesis kita mempersiapkan keju yang akan diserut buat menapur disingkong lagi direbus keju kera boleh rotis boleh selera ditapur dengan wijen yang udah kupasan yang udah disanggri juga boleh selera itu ibu tapi karena saya menginginkan sebagian mesis dan juga sebagian keju kita akan mempersiapkan wadah buat menyajikan menyajikan kita akan menengok sementar semong yang udah kita rebus sebentar lagi ini udah mateng tapi belum kelihatan lembek saya menunggu sampai ini semong lembek ya ibu ya ibu-ibu yang cantik ini rupanya sementong sudah mulai empuk atau matang sekarang saya akan mematikan kompor kita ngambil sementong nih sudah cakep ya ibu ya kita angkat kita persiapkan wadah atau piring buat penyajian si diikutin ibu-ibu sekarang kita merapikan singkong yang mau diguyur vla udah siap kita mengguyur vlanya ini vlanya ya ibu ya yang tadi udah saya kasih tahu kita guyur culung singkong rebus kita guyur vla ini udah wangi banget nih ibu-ibu ibu-ibu yang cantik di rumah silahkan mencoba pasti sesudah mencicipi rasanya besok lagi besok lagi kepingin bikin lagi karena emang saya udah membuktikan ini enak banget dan juga bukan hanya sekedar singkong kita akan kita akan menghias parutan keju parutan keju dan kita menaruhkan sedikit meses pokoknya menggoda selera bener ini ibu ya meses keju kita tambah lagi dengan susu kental pokoknya perfect banget singkong thailand ala keluarga kami sudah jadi ibu-ibu yang cantik silahkan mencoba ya resep dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu atau mas-mas yang ganteng dah sampai jumpa lagi